Intro Bekan kreativitas mahasiswa, Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang resmi dibuka oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang Dr. Abdullah Kusairi MA Dr. Abdullah Kusairi mengatakan ajang seperti ini seharusnya dilakukan tanpa harus menunggu pekan kreativitas mahasiswa ini adalah penyaluran bakat-bakat minat dari para mahasiswa karena mahasiswa memiliki energi dan semangat yang lebih pekan kreativitas mahasiswa Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi tahun 2022 dimulai dengan 13 cabang dan beberapa rincian lagi ini untuk mencari bibit-bibit berprestasi dalam bidang cabang tersebut misalnya olahraga, misalnya juga talent solosong, MTK juga segala macamnya penyaringan dan seleksi ini akan terus dilakukan hingga mahasiswa Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi bisa menjadi perwakilan UIN Imam Bonjol Padang diajam pekan seni dan olahraga nasional PT KIN seluruh Indonesia yang tahun ini akan diadakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Dr. Abdullah Kuseri MA berharap semoga acara PKM FDK bisa sukses mahasiswa harus mampu bergerak dalam ketebatasan dan berharap lahirnya bibit-bibit yang mampu mewakili Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi di kancah nasional nantinya penyaringan dan seleksi ini akan terus dilakukan hingga mahasiswa Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi bisa menjadi perwakilan UIN Imam Bonjol Padang diajam pekan seni dan olahraga nasional PT KIN seluruh Indonesia yang tahun ini akan diadakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung kami sangat mengapresiasi karena kegiatan PKM ini bukan kegiatan yang asal kegiatan ini merupakan kegiatan yang terus berkalajutan nanti akan ada PKM di sindikat universitas pasca itu akan ada juga PKM sindikat nasional jadi PKM tingkat fakultas ini mempersiapkan orang-orang untuk itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!